Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan persoalan kanjuruan, kita sudah mengawal pada laporan polisi yang sudah pernah kita ajukan di Polres Malang. Yang tentunya laporan ini adalah laporan model B. Model B yang saat ini sedang dan lagi diproses di Polres Kepanjen. Jadi harapan kami terus terang saja, kasus ini harus kita kawal bersama-sama. Kita harus punya komitmen secara bersama untuk mengawal kasus ini agar diusut dengan kuntas. Kita mengharapkan seluruh teman-teman aremania, harapan kami adalah mudah-mudahan upaya-upaya yang kita lakukan ke depan akan menjadikan yang terbaik untuk mewujudkan suatu keadilan aremania. Mungkin dari kami lebih ke arah penguatan dukungan moral dari seluruh warga malang. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Joko, Samot, mohon izin. Jadi kita tim hukum untuk keseluruhan warga aremania, kita tidak terbelah-belah posko A, posko B, posko C, tidak ada itu. Kita satu tujuan menuntaskan proses keadilan bagi kurban aremania. Baik secara pidana maupun perdata karena konsep kita adalah usut tuntas ya. Kenapa kemudian kita bersama-sama ini mengajukan gugatan ke pengadilan negeri kota Malang? Karena kita sudah lihat bahwa di pengadilan negeri kepanjian ada seorang penggugat yang mengatakan bahwa dia perwakilan daripada seluruh kurban dengan mengajukan gugatan kelas eksen. Padahal kita tahu bahwa semua kurban belum menunjuk satu orang pun perwakilan untuk mengajukan kelas eksen. Makanya kita ajukan gugatan 1365 perbuatan melawan hukum untuk mematakan gugatan yang kelas eksen sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, seperti Mas Joko sampaikan, bahwa kita menolak laporan model A. Karena itu tidak bersesuai dengan fakta yuridis dan fakta empiris. Kita memantapkan laporan model B. Mari kita kawal supaya proses ini naik ke penyidikan dan segera ditentukan siapa tersangkanya. Mulai dari PSSI, kemudian LIB, kemudian Broadcasting, hasian PT Arema-Arema Berkarya Bersatu, kemudian eksekutor di bawah yang belum tersentuh. Kita kawal bersama, kita semangat bersama, enggak ada perpecahan. Dan juga untuk menjaga kelangsungan dari perkara ini, kita juga siapkan, kita mohon kepada Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo yang terhormat. Tolong bantu kami rakyatmu ini yang sudah dibantai 135. Dengan apa? Mengeluarkan perpu peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membentuk tim penyidik independen. Karena kita khawatirkan, yaitu, ke depan konflik antara model A dan model B ini dibuat alasan. Kemudian keadaan mendesak korban ini sudah kehilangan nyawa. Tolong Pak Joko Widodo sebagai Presiden yang baik dan kita sangat hormat, segera keluarkan perpu. Itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, maturnuhun, delur-delurku KB. Ternyata sampai saat ini kita masih berkumpul dan ini adalah energi yang bagus. Sekarang kita sudah tidak berkonsentrasi pada P21 yang laporan model A. Tapi yang wajib kita kawal adalah laporan yang model B. Laporan model B ini mudah-mudahan cepat diangkat menjadi satu penyidikan. Kan sekarang ini masih penyidikan. Marilah kita bersama-sama merapatkan barisan untuk mengawal kasus hukum ini supaya ditegakkan seadil-adilnya di bumi aremat. Karena apa? Cita-cita bangsa Indonesia setelah merdeka itu adalah hidup adil dan beradab bangsa luhur bermartabat. Adil dulu. Marilah kita bersama-sama. Sampai kapanpun, sampai titik darah penghabisan pun. Laporan model B harus kita kawal. Tujuh. Saya pikir itu dari kita. Terima kasih. Masyesta. Salam satu jiwa. Ayo. Selain dari yang disampaikan semoga rekanan tadi, kita tidak sedang merancang untuk menyusun satu strategi agar persoalan di tangjuruan ini juga dibalat amnesli internasional. Karena kita sudah berjermin dalam penanganan perkara laporan model A, kita sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum di negeri ini. Mohon dihukum oleh segala elemen yang ada di negeri ini untuk perkara kanjuruan ini diangkat ke peradilan hub internasional. Terima kasih. Jangan mau di pecah belah. Karena banyak kepentingan. Kita sudah sedikit paham peta. Keadilan ini benar-benar ditegakkan di bumi arema. Sesuai dengan cita-cita bangsa kita. Marilah kita harus bersatu. Tidak usah saling mempelajari. Kita sekarang jadi satu. Pekiroso Batina WICG, WDESA Frequensi untuk mengawal kasus ini seadil-adilnya. Maturnuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mau ditunggangi. Salamu siwa. Alhamdulillah. Kasih dari mata. Mata buku.